Salam sahabat buat kita semua Bersyukur kepada Tuhan pada hari ini kita kembali bersama-sama mengingat dan mengunduskan hari sahabat Tuhan Dan pada ibadah sahabat hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan Untuk bisa saling berbagi dan saling menasehati Dengan satu judul, melewati lembah bakah Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan kesaksian firman Tuhan Saudara, kita akan buka bersama-sama dalam kitab Masmur pasal 84 ayat 7 Kitab Masmur pasal 84 di ayat yang ke 7 bagian A Demikianlah firman Tuhan Masmur pasal 84 ayat 7 bagian A Apabila melintasi lembah bakah Mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air Saudara, apa pengertian daripada lembah bakah ini? Kalau kita perhatikan Kata asli daripada Kata bakah Itu artinya adalah air mata Jadi bakah itu dalam bahasa Ibrani Itu air mata Jadi lembah bakah adalah Lembah air mata Dimana lembah yang tidak indah Lembah yang dihindari oleh banyak orang Tidak mungkin kita pada hari ini suka kepada lembah Yang penuh dengan air mata Lembah yang tidak menyenangkan dan tidak indah Saudara Setiap orang pasti akan menghindari lembah ini Kenapa? Karena penuh dengan kesedihan Karena penuh dengan kesulitan dan juga kesusahan Saudara Saudara ku yang terkasih dalam Tuhan Seringkali kalau kita perhatikan Di dalam Alkitab Tuhan mengizinkan umatnya Untuk bisa melewati lembah air mata ini Saudara Kalau kita baca dari Kitab Perjanjian Lama Sampai Kitab Perjanjian Baru Bagaimana Tuhan memimpin umatnya Untuk bisa melewati lembah bakah ini Lembah yang penuh dengan air mata Saudara, kalau kita perhatikan Yusuf Di dalam kehidupan Yusuf Dia melewati lembah air mata ini selama 17 tahun Dia dijual Lalu juga Di fitnah Bahkan dilupakan Saudara Itu adalah lembah air mata Yang dialami oleh Yusuf Dan kalau kita perhatikan Tokoh Alkitab yang lain Ayub Ayub pun juga menghadapi lembah bakah dalam hidupnya Sampai dia kehilangan segala galanya Saudara ku yang terkasih dalam Tuhan Pada hari ini kita hadir dalam ibadah sabat Sesungguhnya kita pun juga mengalami hal yang serupa Di antara kita Mungkin juga bertanya-tanya Saudara ya Berapa lama lagi Tuhan membiarkan pandemi ini berakhir Benar tidak Saudara Sebagian besar orang bertanya Berapa lama lagi Tuhan pandemi ini berakhir Sekarang kita sedang menghadapi lembah Corona Penuh dengan air mata Dan kita mungkin juga bertanya Sebagian Seberapa kuat saya untuk bisa melewati ini semua Saudara Dua pertanyaan itu mungkin pertanyaan yang Seringkali hadir dalam kehidupan kita pada saat ini Saudara Dari bulan Maret Sampai dengan bulan Juni ini Kita Bekerja Belajar Melakukan aktivitas Hanya di rumah saja Saudara Berapa lama lagi Tuhan Kita harus tetap bertahan dalam situasi seperti ini Dan mungkin ada sebagian orang Tuhan apakah kami kuat Dalam kondisi kami tidak bekerja Penghasilan kami berkurang Dan baik sekali Pergumulan yang dihadapi oleh sebagian besar Masyarakat di dalam dunia ini Saudara ku yang terkesan Tuhan Namun Ada dua pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama-sama Apa maksud Tuhan Dalam kondisi seperti ini Pernah tidak kita berpikir Apa maksud Tuhan Dalam kondisi seperti ini Dan apa yang Tuhan kehendaki Kita perbuat Dalam situasi sekarang Saudara Apa yang Tuhan kehendaki Saudara ku Di dalam Alkitab Dikatakan bahwa Masmur pasal 84 Ayat yang ke 7 Bagian A Apabila Melintasi lembah baka Mereka membuatnya menjadi tempat Yang bermata air Bagaimana kita dapat melewati Lembah air mata ini Menjadi tempat Yang bermata air Artinya apa Saudara Artinya kita bisa mengubah Lembah baka ini Menjadi tempat yang bermata air Ada sumber airnya Fokus kita Sesungguhnya bukan kepada pandemi ini Bukan kepada corona Saudara Namun sesungguhnya Kita perlu berfokus pada kehendak Tuhan Apa yang harus kita lakukan Apa yang harus kita perbuat Supaya kita dapat mengubah Lembah air mata ini Menjadi lembah Yang tempat bermata air Saudara ku Yang dikasih oleh Yesus Kristus Mari bersama-sama kita Membuka Di dalam Alkitab Kita akan mempelajari Bagaimana Kita bisa mengubah Lembah ini Menjadi tempat bermata air Kita buka dalam kitab Masmur pasal 84 Ayat 7 Bagian B Masmur pasal 84 Ayat 7 Bagian B Bahkan hujan Pada awal musim Menyelubunginya Dengan berkat Saudara Dalam melewati Lembah baka Tuhan berjanji Akan menurunkan Hujan Pada awal musim Hujan pada awal musim ini Diselubungi oleh berkat Saudara Kenapa hujan awal musim ini Sangat penting Dan dapat memberikan berkat Kita akan membuka Dalam kitab ulangan pasal 11 Kitab ulangan pasal yang ke-11 Ayat 14 Kitab ulangan pasal yang ke-11 Saudara Di ayat yang ke-14 Demikianlah firman Tuhan Maka ia akan memberikan hujan Untuk tanamu Pada masanya Hujan awal Dan hujan akhir Sehingga engkau dapat Mengumpulkan gandumu Anggurmu Dan minyakmu Kenapa hujan awal ini Dapat memberi berkat Saudara Karena hujan itu Sangat penting Hujan awal musim Dibarengi dengan Hujan Musim menabur Ya jadi Hujan awal itu datang Berbarengan dengan musim menabur Dan hujan akhir Tepat sebelum gandum Dibawa masuk ke lumbung Saudara Artinya hujan akhir musim tersebut Hadir dekat musim panen Jadi Bagi seorang petani Seorang yang Melakukan Proses agraria Saudara Mereka membutuhkan hujan Untuk bisa Memberikan berkat Bagi hasil panen mereka Dan hasil Apa yang mereka tabur Saudara ku Yang dikasih oleh Yesus Pada saat kita Melewati lembah baka Dikatakan bahwa Kita akan Diiringi hujan Diselubungi dengan berkat Apa pengertian Rohaninya Kalau kita lihat Roh kudus Dicurakan Sesungguhnya Menggambarkan Ada berkat Dan kuasa Tuhan Turun Karena roh kudus Melambangkan Tentang hujan Hujan awal musim Dan hujan akhir Saudara Pada saat roh kudus Dicurakan Maka sesungguhnya Ada berkat Yang Tuhan Sertai Dalam pencurahan tersebut Kalau kita buka Dalam kitab Yoyal Pasal 2 Ya saudara Bagaimana janji Tuhan Tentang pencurahan Hujan awal Dan hujan akhir Hujan awal musim Digenapi Pada saat Hari Pentecostal Dalam kitab Kisah para rasul Pasal yang kedua Hujan akhir musim Digenapi Di akhir zaman ini Saudara Artinya roh kudus Dicurakan Ada berkat Tuhan Di dalamnya Saudara ku Kenapa roh kudus Menjadi modal utama kita Dalam kita melewati Lembah baka ini Karena kalau kita perhatikan Di dalam alkitab Kita melihat Catatan sejarah Dalam firman Tuhan Bahwa Umat Israel Dapat melewati Padang gurun Memerlukan tiang awan Dan tiang api Pada saat Malam hari Tiang api Memimpin mereka Dalam perjalanan Padang gurun Pada saat Siang hari Tiang awan Memimpin mereka Untuk bisa Melewati Padang gurun Yang dasyat Dan besar tersebut Saudara Saudara ku Yang teras Dalam Tuhan Kita pada hari ini Sesungguhnya juga Melewati Padang gurun Dunia bagaikan Padang gurun Yang penuh Dengan air mata Dunia Seperti Padang gurun Yang penuh Dengan Kedahsyatan Marah bahaya Yang bisa Menghampiri kita Saudara Saudara ku Yang tersebut Tuhan Kita memerlukan Roh kudus ini Pada saat Umat Israel Ada tiang awan Dan tiang api Sesungguhnya Perjalanan mereka Di padang gurun Mereka bisa lalui Pada saat ada Roh kudus Hadir dalam kehidupan kita Sesungguhnya Perjalanan kita Di dalam dunia Yang penuh Dengan air mata Seharusnya Menjadi modal utama Kita untuk bisa Melewatinya Dan kalau kita melihat Dalam kitab Perjanjian baru Saudara Gereja para rasul Menghadapi Lembah bakat penderitaan Gereja awal pun Juga mengalami Hal yang serupa Saudara Dimana Penganayaan Dan penderitaan Mereka alami Sehingga mereka Memerlukan roh kudus Untuk memberikan Penghiburan Kekuatan Dan juga keberanian Kita lihat bersama-sama Dalam kitab Kisah para rasul Pasal 4 Kitab kisah para rasul Pasal yang keempat Di ayat yang ke-23 Sesudah dilepaskannya Pergilah Petrus dan Yohanes Kepada teman-teman mereka Lalu mereka menceritakan Segala sesuatu Yang dikatakan Imam-imam kepala Dan tua-tua Kepada mereka Ketika teman-teman mereka Mendengar hal itu Berserulah mereka Bersama-sama kepada Allah Katanya Ya Tuhan Engkau lah yang menjadikan Langit dan bumi Laut dan segala isinya Kita lihat di ayat yang ke-27 Sebab sesungguhnya telah berkumpul Di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus Beserta bangsa-bangsa Dan suku-suku bangsa Israel Melawan Yesus Hambamu yang kudus Yang engkau urapi Ayat 31 Dan ketika mereka Sedang berdoa Goyanglah tempat Mereka berkumpul itu Dan mereka semua penuh Dengan roh kudus Lalu mereka memberitakan Firman Allah Dengan berani Bagaimana kondisi Jemaat awal pada saat itu Mereka Mengalami satu tekanan Mereka Harus menghadapi Makama agama Petrus dan Yohanes Menghadapi makama agama Dan mereka mengancam Bahwa pada saat Petrus dan Yohanes Dan murid-murid yang lain Memberitakan firman Tuhan Sesungguhnya Mereka akan bertindak Dengan tegas Kepada pengikut-pengikut Tuhan Saudara Akhirnya jemaat Apa yang mereka lakukan Saudara Modal mereka apa Mereka sesungguhnya Tidak punya Modal kekuatan Modal Modal yang lain Saudara secara lahiria Namun satu hal Alkitab memberitahukan Di ayat yang ke 31 Dan ketika mereka Sedang berdoa Itu modal mereka Lutut Dengkul Untuk bisa bersandar Kepada Tuhan Mereka berkumpul Dan penuhlah Dengan roh kudus Dan mereka Memiliki keberanian Memberitakan firman Allah Mereka tidak takut Diancam Saudaraku Yang dikasih Risu Kau kita perhatikan lagi Saudara Dalam kitab kisah Prarasu Pasal 12 Kitab kisah Prarasu Pasal yang ke 12 Kita akan lihat Di ayat yang pertama Sampai dengan Ayat yang ke 5 Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes Mulai bertindak Dengan keras Terhadap beberapa orang Dari jemaat Ia menyuruh Membunuh Yakobus Saudara Yohanes Dengan pedang Ketika ia melihat Bahwa hal itu Menyenangkan hati orang Yahudi Ia melanjutkan Perbuatannya itu Dan menyuruh Menahan Petrus Waktu itu Hari Raya Roti Tidak beragi Setelah Petrus ditangkap Herodes Menyuruh Memenjarakan Di bawah Penjagaan 4 regu Masing-masing Terdiri dari 4 prajurit Maksudnya Ialah Supaya sehabis pasca Ia menghadapkannya Kedepan orang banyak Demikianlah Petrus ditahan Di dalam penjara Tetapi jemaat Dengan tekun Mendoakannya Kepada Allah Yakobus Setelah dipenggal Petrus ditahan Di dalam penjara Situasi yang sangat Mencengkam Situasi yang sangat Begitu sangat Menakutkan Saudara Namun Apa yang dilakukan Oleh jemaat Pada saat itu Apa modal mereka Kembali Mereka punya Hujan awal musim Yang dicurahkan Tuhan Untuk bisa memberkati Kehidupan umat Pada saat itu Mereka berdoa Kepada Tuhan Mereka bersandar Kepada Tuhan Mereka bertekun Walaupun Tangan Petrus Dibelenggu Namun Injil Tidak terbelenggu Walaupun Yakobus Harus mati Namun sesungguhnya Tuhan Selalu Memberikan sebuah Pengharapan Di balik kematian Saudara Yang dikasih oleh Yesus Krisus Pada hari ini Ketika roh kudus Datang dalam gereja Dan hati setiap umat Ingatlah Diselubunginya Oleh berkat Dari Tuhan Itu satu modal Kita pada hari ini Saudara Pada saat kita Melewati Lembah baka ini Bila kita Tidak punya modal ini Saudara Sesungguhnya Kita tidak akan Bisa melewati Padang burun ini Bangsa Israel Tidak akan bisa selamat Sampai ke tanah perjanjian Pada saat mereka Tidak punya tiang awan Dan tiang api Gereja para rasul Tidak akan mungkin Bisa bertahan Pada saat roh kudus Tidak menyertai mereka Roh kudus Memberikan kekuatan Kepada mereka Dan benar Saudara ya Hujan awal musim Pernah berhenti Dan akhirnya Gereja mengalami Sebuah kehancuran Nah marilah bersama-sama Pada hari ini Kita tetap kuat Kita tetap bertahan Kepada Tuhan Karena satu hal Tuhan berjanji Memberikan hujan Roh kudus Kepada kita Apa yang kita minta Dalam doa kita Kepada Bapak Pada saat ini Apakah kita meminta Satu hal yang paling penting Sebagai modal kita Melewati kehidupan ini Yaitu roh kudus Janganlah kita berfokus Kepada H-H yang lahiria Karena H-H yang lahiria Itu hanyalah sementara Saudara Namun Pada saat kita berdoa Mintalah kepenuhan roh kudus Pada saat kita berdoa Mintalah roh kudus Menyertai kita Dan Kalau kita renungkan Bersama-sama Apakah kita sungguh-sungguh Berdoa Dengan mengandalkan roh kudus Sekarang Pada saat kita Mengadakan ibadah online Sesudara yang terkasih Dalam Tuhan Beribadah di rumah Masing-masing Dalam kondisi pandemi ini Saudara Para hamba Tuhan Tidak bisa Menumpangkan tangan Untuk bisa membantu Dalam Berdoa Kita berdoa Tanpa penumpangan tangan Kita berdoa Di rumah Dengan sanak Keluarga Dan family kita Apakah kita berdoa Dengan sungguh-sungguh Apakah kita Percaya Bahwa roh kudus Bisa dicurahkan Dimanapun kita berada Baik di rumah Di kamar Dan di tempat Kita berdoa Asalkan dengan tekun Dan sungguh-sungguh Waktu Tuhan Bisa dicurahkan Roh kudus itu Kepada kita Saudara Jangan sampai Karena kita ibadah Di rumah Akhirnya Kita mulai Kehilangan kesungguhan Dalam berdoa Dan dalam ibadah Kembali Kita mengingatkan Modal kita pada hari ini Sesungguhnya adalah Hujan awal musim Yang diselubungi oleh berkat Dan di jaman akhir ini Bukan hujan awal musim lagi Namun hujan akhir Sebelum panen tersebut Tuhan akan memberikan Roh kudus Dan kita sudah mengalaminya Kita merasakannya Inilah modal kita Untuk bisa melewati Lembah ini Dan kita akan melihat Hal yang kedua Saudara Bagaimana Kita melewati Lembah baka ini Supaya kita bisa mengubah Lembah air mata ini Menjadi tempat bermata air Kita buka dalam kitab Masmur Pasal 80 Di ayat yang ke-8 Masmur Pasal 84 Di ayat yang ke-8 Mereka berjalan Makin lama Makin kuat Hendak Menghadap Allah Di Sion Mereka berjalan Makin lama Makin kuat Saudara Apa artinya Gereja Saudara Bagaimana Bagaimana kita dapat berjalan Makin lama Makin kuat Ini menjadi satu pertanyaan Buat kita pada hari ini Kalau kita perhatikan Dalam firman Tuhan Dikatakan Mereka berjalan Mereka ini Menunjukkan jamak Saudara Kelompok Karena dalam kitab Kita harus berjalan Kita harus berjalan bersama-sama Kita eratkan tali persaudaraan Kita eratkan visi kita Visi rohani Dalam Tuhan Seluruh pekerja kudus Kita berjalan bersama-sama Saudara Saudara ku Yang dikasih oleh Apa aplikasi Kita berjalan bersama-sama Di tengah kondisi sekarang ini Melewati lembah baka Bersama-sama Kita berjalan Makin lama Makin kuat Melakukan penginjilan Inilah satu Kondisi Situasi Kesempatan Yang sangat baik Tuhan Berikan kepada kita Untuk makin lama Makin kuat Di dalam penginjilan kita Saudara ku Sekarang batas geografi Tidak lagi Menjadi satu batas Bahwa firman Tuhan Bisa tersebar Dari Sabang Sampai Merauke Bahkan sampai Ke ujung bumi Saudara Tidak ada lagi sekat Pada saat ini Saudara Yang menjadi penghalang kita Memberitakan injil Kondisi sekarang Saat yang tepat Kita memberitakan injil Karena kemajuan teknologi Yang ada Dalam kitab wahyu Pasal 14 Ayat yang ke-6 Dikatakan apa Saudara Kita itu bagaikan Malaikat terbang Yang membawa injil Yang kekal Untuk diberitakan Kepada mereka Yang diam Di atas bumi Sesungguhnya Ini adalah tugas kita Misi kita Saudara Ini yang Tuhan Kehendaki Di tengah kita Melewati lembah baka ini Melakukan penginjilan Banyak jiwa Banyak jiwa-jiwa yang lapar Dan haus Akan kebenaran Saudara Kalau kita lihat Dalam kitab lukas Pasal 4 Mari bersama-sama kita Lihat dalam kitab lukas Pasal 4 Kitab lukas Pasal yang ke-4 Ayat 18 Sampai dengan Ayat yang ke-19 Roh Tuhan Ada padaku Oleh sebab Ia telah Mengurapi aku Untuk menyampaikan Kabar baik Kepada orang-orang Miskin Dan ia telah Mengutus aku Untuk memberitakan Pembebasan Kepada orang-orang Tawanan Dan penglihatan Bagi orang-orang Buta Untuk membebaskan Orang-orang yang Tertindas Untuk memberitakan Tahun ramah Tuhan Telah datang Saudara Pada saat ada Roh Kudus Dalam diri kita Kita diurapi oleh Roh Kudus Satu tugas Kehendak Visi Misi agung Tuhan Yang harus kita lakukan Apa saudara Memberitakan Tahun ramah Tuhan Memberitakan firman Tuhan Kepada orang-orang demikian Dan sekarang Kalau kita perhatikan Saudaraku Yang dikasih oleh Yesus Kristus Dalam kondisi Lembah Corona Yang kita lewati ini Yang kita jalanan Banyak orang-orang Seperti ini Orang-orang miskin Orang-orang miskin Bukan hanya berbicara Miskin secara materi Miskin materi Kita bersyukur Badan diakoni Terus bergerak Diakoni pusat Diakoni cabak Kita bergerak Untuk bisa membantu Jemaat kita Namun Orang-orang miskin Yang lebih kasihan lagi Saudara Sesungguhnya adalah apa Saudara Miskin rohani Mereka membutuhkan Tuhan Yesus Mereka mungkin cukup Dalam segala hal materi Mereka bisa Membeli TV kabel Mereka bisa nonton TV Seharian di rumah Saudara Namun Saudara Apakah mereka puas Jiwanya Mereka pada saat Menikmati semua Yang mereka miliki itu Terkadang orang Punya satu kekosongan Dalam jiwanya Ada satu hal Yang perlu dipuaskan Dalam jiwanya Saudara Dunia tidak bisa Mengisi kekosongan Jiwa tersebut Perlu Tuhan Yesus Yang mengisi kekosongan Itu Saudara Kita di rumah Kita nonton seharian Kita melakukan aktivitas Apapun Kita mungkin secara materi Dia berkekurangan Namun pada saat Seseorang miskin Rohani Dia tidak ada Damai sejahtera Dan perlu ada Kepuasan dalam jiwanya Saudara Dunia tidak bisa Memuaskan itu Saudara Kok kita lihat Orang-orang tawanan Apa maksudnya Orang-orang tawanan Kalau kita Analogikan Seorang ini tawan Oleh teroris Ditawan oleh penjahat Pasti dalam hatinya Muncul yang namanya Ketakutan Kekuatiran yang luar biasa Saudara Karena dia ditawan Dia takut Mati Dia takut Bahwa hidupnya Tidak akan lama lagi Artinya apa Saudara Dunia sekarang Mungkin banyak orang-orang Yang seperti ini Dan saya yakin Banyak saudara Yang perlu kita lakukan Sesuatu bagi mereka Mereka Hidupnya Tidak tenang Mereka ditawan oleh Apa saudara Oleh dosa Dan maut Sesuanya Sehingga pada saat Mereka melihat Bahwa dunia Sedang dilanda Corona Sebagian besar orang Takut mati Kenapa pada saat Mereka Kena virus tersebut Yang bisa Memberikan dampak Kematian 8-9 persen Saudara Mereka takut mati Dan pada saat Mereka mati Saudara Orang-orang ditawan Ini jiwanya Oleh dosa Dan maut Bagaimana akhir hidup Mereka Akhir hidup mereka Mereka adalah kebinasaan Karena upah dosa adalah maut Bagaimana dengan orang-orang demikian Saudara Kita perlu melepaskan mereka Kita perlu memberitakan tentang Yesus Supaya jiwa mereka dimerdekakan Dilepaskan dari tawanan dosa dan maut Saudara ku Betapa kasihan orang-orang demikian Dan kalau kita lihat kembali Dalam kitab lukas pasal 4 Orang-orang yang buta Apa artinya orang-orang yang buta Orang yang tidak bisa melihat dunia Itu orang yang buta Namun Sungguh kasihan lagi Adalah Orang yang tidak bisa melihat Secara rohani Buta secara rohani Dia tidak bisa melihat kehidupan Di balik kematian Dia buta Melihat jalan keselamatan Ini adalah orang yang kasihan sekali Dia tidak tahu Kemana dia harus pergi Saudara Kenapa? Buta Saudara ku Matanya tidak bisa melihat Bahwa dunia ini sementara Dan bahkan dia tidak bisa melihat Dengan mata iman Sorga dan neraka Ini orang yang buta Saudara Kita perlu memberitahukan kepada mereka Jalan keselamatan Dan kita perlu mengetahui Bahwa mereka membutuhkan pertolongan kita Untuk bisa Dibukakan mata rohaninya Melihat sorga dan neraka secara iman Dan juga mereka mengejar Yang namanya kerajaan sorga Dan kalau kita lihat lagi Dalam kitab lukas pasal 4 Di ayat yang 19 Orang-orang yang tertindas Apa artinya orang-orang yang tertindas? Orang-orang yang mengalami tekanan demi tekanan Saudara Pergumulan yang berat Pada saat ini Sesungguhnya Baik sekali orang-orang yang tertindas Orang-orang yang mengalami sebuah pergumulan Pada saat kita melihat Mungkin Di berita Di koran Dan lain-lain Saudara Angka pengangguran Semakin besar Lalu mungkin Juga banyak orang Yang sudah mulai kesulitan Untuk bisa menjalani kehidupan Apakah besok saya bisa makan? Mereka menghadapi berbagai macam pergumulan Dalam hidup ini Saudara Mereka membutuhkan bantuan kita Mereka adalah orang-orang yang tertindas Saudara Belum masalah ekonomi selesai Masalah keluarga Belum masalah keluarga selesai Saudara Mereka juga harus menghadapi masalah-masalah lain Kekosongan jiwa mereka Dan lain-lain Saudara Kita perlu membantu mereka Kita perlu Memberitakan tentang Yesus Yang akan memberikan kelegaan kepada mereka Yesus yang menjadi tempat sandaran Yang sangat kuat Sehingga pergumulan seberat apapun Sesungguhnya Tuhan akan memimpi dan menyertai Dan memberikan jalan keluar Karena jalan di atas Dia akan pernah tertutup Saudara Ini yang harus kita beritakan Kepada Orang-orang Yang miskin Orang-orang tawanan Orang-orang yang buta Dan orang-orang yang tertindas Supaya mereka bisa merasakan Tahun ramah Tuhan Ada satu kebenaran yang mereka terima Saudara ku Yang dikasih oleh Yesus Kristus Kesempatan ini harus kita gunakan dengan baik Kita punya modal roh kudus Kita harus makin lama makin kuat Gereja dan jemaat berjalan makin lama makin kuat Untuk bisa melakukan penginjilan Karena banyak orang-orang yang memerlukan uluran tangan kasih kita Kita terima dengan cuma-cuma Dan kita berikan dengan cuma-cuma kepada mereka Dan kita lihat yang kedua Bagaimana Aplikasi kita berjalan makin lama makin kuat bersama-sama Di dalam gereja dan juga jemaat Bersama-sama kita berjalan makin lama makin kuat Melakukan pengembalaan Saudara Penginjilan dan pengembalaan Akan menuju ke arah digitalisasi Jadi Penginjilan dan pengembalaan gereja Sesungguhnya akan berubah Bukan lagi secara konvensional Hanya tetap muka saja Namun arah kita akan digitalisasi Bukan hanya Tetap muka Namun secara virtual Secara online Saudara Oleh karena itu Kita perlu bersama-sama Bekerja Untuk bisa mengembalakan jemaat kita Banyak jemaat kita Yang mungkin tidak punya akses Secara Internet dengan baik Dan juga mungkin ada jemaat kita juga Yang tidak tahu Bagaimana mengakses internet Lalu juga Jemaat kita Yang tidak ada gereja Secara lahiria Berdekatan dengan rumahnya Saudara Oleh karena itu Pada hari ini Kita harus bersama-sama Memberitakan tentang produk-produk literatur kita Saudara Kenapa? Karena produk-produk literatur Harus terus dikembangkan Buku-buku Artikel kesaksian Artikel renungan Artikel renungan Saudara Lalu juga Kita kenal renungan audio Video kotba Dan lain-lain Saudara Untuk apa? Membantu mereka Dan bagaimana dengan mereka yang tidak punya internet mungkin Kita harus mengkopi Di dalam flash disk mungkin CD dan lain-lain Kita berikan kepada mereka Kepada jemaat-jemaat kita Yang mungkin sangat kesulitan dalam ibadah Kita juga bisa bagikan buku-buku literatur Kepada mereka Supaya mereka punya makanan rohani Saudara Ini yang bisa kita lakukan Saudara Kalau kita perhatikan Saudara Pro media sosial Sekarang sudah memberikan konten-konten yang berbobot dalam rohani Sekarang Youtube Facebook, Instagram Terutama Youtube Sekarang sudah ada video kotba Sabat Ada paduan suara Ditampilkan beberapa cabang gereja di Indonesia Lalu juga Dalam Youtube pun Kalau kita perhatikan Saudara ya Banyak video-video yang lain Yang membangun Kesaksian Dan lain-lain Saudara Ini yang perlu dilakukan Facebook, Instagram juga sama Mereka mempromosikan acara-acara gereja Dan juga mereka mempromosikan produk-produk literatur Kita semua bergerak Saudara Karena inilah zaman digitalisasi Dan website Menjadi sumber tempat yang banyak makanan-makanan rohani Kita perhatikan Apakah Bapak Ibu Sesudara yang terkasih dalam Tuhan Pada saat kita merasakan Saya butuh makanan rohani Saya butuh digembalakan Ya Sekarang Saya tidak bisa langsung bertemu dengan hamba Tuhan Saya tidak bisa langsung Datang dalam gereja Kita buka website kita Lihat Banyak Yang disediakan Saudara Kita terus berjuang Kita terus Dari berbagai pihak Pengurus Pengerja majelis pusat Kita bekerja sama Bersama-sama Untuk mengembangkan website ini Sehingga Pada saat jemaat memerlukan Renungan singkat Ada Jemaat memerlukan kesaksian Jemaat memerlukan makanan rohani Secara teks Maupun secara audio dan video Ada Jemaat memerlukan buku referensi Warta sejati Semuanya ada Saudara Saudaraku Yang terkasih dalam Tuhan Mari bersama-sama pada saat ini Kita Bersama-sama berjalan makin lama makin kuat Melakukan pengembalaan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Kita memerlukan sumber daya manusia semakin banyak Pekerjaan Tuhan itu sangat besar Namun terkadang Pekerja-pekerja itu sangat sedikit sekali Yang terlibat di dalam ladang Tuhan Ladang sudah mulai menguning Namun pekerja sedikit Kita minta kepada Bapak Kiranya mengutus para pekerja Untuk bisa Memajukan gereja Tuhan Saudara yang terisim Tuhan Kalau kita renungkan Saudara Sekarang kita memerlukan Tenaga-tenaga SDM Yang banyak Kita memerlukan penerjemah Penulis Kita juga memerlukan tim sensor Tenaga IT Kita juga memerlukan Pengisi suara di renungan audio Sau bagi jiwa Kita juga memerlukan desain grafis Editing video Content creator Dan banyak yang kita perlukan Saudara Untuk bisa melakukan pengembalaan Secara digital Saudara Apakah kita berdiam diri Kalau kita perhatikan Dalam gereja para rasul Kita lihat dalam kitab kisah para rasul Saudara Gereja para rasul Sesungguhnya Sangat berbeda dengan gereja kita pada saat ini Kenapa Mereka itu keterbatasan fasilitas Mereka tidak punya teknologi Seperti kita pada zaman sekarang Yang begitu sangat maju Mereka seadanya Dengan fasilitas seadanya Dan teknologi Tidak bisa dibandingkan dengan zaman kita Namun kalau kita perhatikan Semangat mereka melakukan penginjilan Semangat mereka melakukan pengembalaan Begitu luar biasa sekali Gereja begitu sangat maju Saudara Bagaimana dengan kita pada hari ini Kita punya fasilitas Kita punya teknologi Tuhan sudah mengizinkan semuanya itu kepada kita Tuhan telah memberikannya kepada kita Apakah kita mau bersama-sama Berjalan makin lama makin kuat Melakukan penginjilan dan pengembalaan Saudara Yang dikasih oleh Yesus Kristus Pada saat kita berjalan makin lama makin kuat Kita akan menghadap Allah di Sion Apa artinya menghadap Allah di Sion Kita lihat dalam kitab Ibrani pasal 12 Ibrani pasal yang ke-12 Ayat 22 Ibrani pasal 12 Ayat 22 Tetapi kamu sudah datang ke bukit Sion Ke kota Allah yang hidup Yerusalem sorgawi Dan kepada beribu-ribu malaikat Suatu kumpulan yang meriah Sion ini berbicara tentang Kerajaan Kerajaan Allah Kerajaan Allah di dalam dunia Yaitu gereja Dan kerajaan Allah Di dalam sorga Kerajaan yang kekal Kita lihat di ayat yang ke-28 Jadi karena kita menerima kerajaan Yang tidak tergoncangkan Marilah kita mengucap syukur Dan beribadah kepada Allah Menurut cara yang berkenan kepadanya Dengan hormat dan takut Kita akan menerima kerajaan Allah Yang tidak tergoncangkan Pada saat kita berjalan makin lama makin kuat Saudara Maka kita akan menghadap Allah Di dalam kerajaannya Kerajaan di dunia Maupun kerajaan Di dalam kerajaan sorga Saudara ku yang terkasih dalam Tuhan Biarlah pada saat kita melewati lembah baka Kita punya satu hal yang sangat indah Tuhan sudah mencurahkan hujan kepada kita Itu menjadi satu modal Yang sangat penting buat kita Dan yang kedua Pada saat kita punya modal itu Kiranya kita berjalan makin lama makin kuat Melakukan pengembalaan dan penginjilan Dan niscaya Kita percaya Kita akan bisa melewati lembah baka ini Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin Tuhan Yesus memberkati kita semua